Saksi ahli Dian Yosef Mateus Astral Saya tidak akan panjang lebar Saksi ahli Ada ahli IT atau ahli hukum? Di mana? Ahli IT Nah ketika ada ahli IT Kenapa ketika di BAB Ada berapa dari pasal hukum? Kenapa anda berjawab 4 plus pasal hukum? Padahal ada ahli IT Jadi yang saya jawab itu menurut Angguran dari IG Orang IG itu mengerti ya Yang memahami tentang hukum tapi bukan ahli hukum tidak anda mungkin enggak Padahal tadi anda menurut apa Ya itu lagi Sebenarnya Hal yang tupaknya malah diterkomunikasi sebenarnya gitu Bukan pilih masalah Berarti ada kaitan kan antara hukum dengan IT Berarti Berarti anda sebagai ahli IT dan mencakup ahli hukum juga berarti Karena disini kita berani BAB anda ada masalah hukum Ketika jawaban-jawaban BAB anda Saksi ini dari awal Dia pernah diterpati Angguran ini Hanya saksi perma Kuliah Saksi perma Saksi perma Kuliah 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 hukum ya Kuliah hukum Baik cukup dijawab aja dokter Kenapa kok anda Cukup dijawab aja Jadi Jawab Jadi tidak paksa Tentang hukum Tentang hukum Tentang hukum Tapi Kalau saya persahabat Istilahnya Tentang hukum Tentang hukum Jadi anda jawab juga Ketika ditanya masalah hukum Anda jawab juga Padahal anda saksi Saya tidak menjawab secara hukum Coba masalah Saya pakai melamananya tadi ya Jadi Pemalamanya lebih di dalam ya Mungkin lebih dalam buka Mungkin lebih dalam buka ya Ini kan semua Masalah hukum Ini contoh Sesuai keahlian saudara Dengan bidang informasi Dan transaksi elektronik Jelaskan apa Yang dimaksud dengan A Setiap orang B Dengan sengaja dan tanpa hak C Menyebarkan informasi D Menimpulkan rasa kebencian Sampai akhir Nah disini anda jawab A Setiap orang dalam perorangan B Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja adalah pelaku Memahami serta menghendaki Tanpa hak adalah Tiada memiliki alasan hukum Yang sah Ini kan masalah hukum semua Jadi begini Kalau kami Pasisual Jadi tadi Anda Hati-hati dengan pasal 28 Atau 27 Dan kemudian itu ada Setiap orang itu bisa Kena Kesiapapun Bukan orang Indonesia Orang itu pasaran dua Karena disebut sejauh warga negara sosial Jadi itu harus Kita lupakan Menjauhkan tadi Iya Berarti kan ITE itu kan Tidak bisa ditepaskan dari hukum Betul gitu kan Jadi 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 Tapi Memahami bahwa Hukum Iya Hukum Iya 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 Berarti jawabannya Iya 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 Pertanyaan saya Saya memahami hukum Iya Saya memahami hukum Saya memahami hukum Makanya Anda menjawab seperti itu Karena Anda memahami hukum Iya Iya Baik Pertanyaan selanjutnya Tadi ketika ditanya oleh Bang Ajis Ya Anda Berpendapat pribadi Atas komentar-komentar Atau pernyataan-pernyataan Dari saksi MUI Bahasa Yang dimana Menurut pendapat pribadi Anda Ya Cerama yang diperlihatkan itu Ya Informasi elektronik dalam video yang di upload Menandakan Adanya rasa kebencian Atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku Agama Ras Dan antar golongan Atau dalam kurung sara Itu kan pendapat pribadi Anda Iya Nah Sekarang saya ingin tanya Kalau pendapat pribadi Anda Menurut saksi ahli sebagai itu Bukan sebagai pribadi Tapi pendapat Anda sebagai ITE Saksi ahli ITE Ya sebagai ahli ITE Bukan Ini kan pendapat Anda sebagai pribadi Nah Saya ingin bertanya Bagaimana pendapat Anda sebagai ahli ITE Bukan sebagai pribadi Atau berbeda Kalau kita jadi APS Ini Ya Jadi Kalian saya jadi kelewat semua Bukan kelewat Ini kan Anda kan disini ditanya Ya Ya Anda jawab tadi itu Ya Itu pendapat pribadi Ya Pendapat pribadi Berdasarkan pendapat tadi dari Pendapat pribadi Segini saksi ahli Masa ITE Gak mungkin gak ya Karena saya adik ITE Masa itu apa pribadi saya kayak gitu Itu pendapat pribadi itu Udara pemerintah Sebenarnya sebagai APS Atau sebagai pribadi Sebagai pribadi lah Sebagai pribadi Sebagai pribadi Ya Anda tidak bisa menjawab Sebagai ahli ITE Sebagai ahli ITE Iya Sebagai ahli ITE Anda tidak bisa menjawab Jawabannya seperti yang ada disana Jawaban ini Pernyataan pribadi Anda Tapi mengatakannya Saya tanyakan Apa jawaban dan pendapat Anda Sebagai ahli ITE Bukan sebagai pribadi Faham gak? Jadi berbeda Jadi berbeda Di sini Ya Ya Apa yang menolak Pertanyaan Yang sekiranya Tidak ada Pertanyaan Tidak ada Sebagai ahli Ya Ya Dari Jadi Tidak Ya Jangan memaksakan diri Menjawab Ganti Itu Engkologi Jadi saya menjawab, karena pribadi saya sebagai orang punya alih AID, tapi padahal saya menjawab sebagai alih AID ya pasti tidak sendiri. Kemudian tidak. Bukan pendapat seorang sebagai ahli. Bukan pendapat sebagai ahli. Ya pasti pendapat orang sebagai ahli. Nah berarti pendapat pribadi juga sebagai alih AID juga. Ganda. Berarti apa? Dua pendapat ganda. Tidak. Jadi seorang pribadi saya sebagai alih AID juga sebagai pribadi saya. Saya akan menjawab, sebagai pribadi saya akan menjawab. Adanya jawabannya dalam kapasitas sebagai ahli. Sebagai ahli. Oke. Jawabannya berarti sebagai ahli AID ya kan? Jangan ngomong pribadi. Tadi ada ngomong pribadi. Jawabannya tadi. Jadi yang ditanya, jawabannya sebagai ahli AID. Jangan jawabannya sebagai pribadi. Saya bertanya lagi kepada anda. Di sini penyidik bertanya. Halaman tiga yang ada. Halaman tiga poin C. Jelaskan. Apakah perbuatan yang menyebabkan video terposting di media sosial dapat dikategorikan telah menyebabkan informasi dokumen? S. Sehubungan postingan atau unggahan atau kiriman video sebagaimana tersebut di atas yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Jelaskan. Jelaskan. Kapan dimulainya suatu tindak pidana. Kapan dapat dikatakan telah berakhir. Tanda tanda. Jelaskan. Anda menjawab. Jawaban anda. Tindak pidana mulai terjadi saat pelaku mengunggah video yang berisikan tindak pidana cyber. Tindak pidana berakhir jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses. Betul tidak itu jawaban anda? Benar. Sekarang saya tanya. Akun Youtube yang dipermasalahkan ini. Kalau surat tidak bisa diakses berarti berakhir gitu tindak pidana. Tindak pidana di Youtube tadi. Bukan tindak pidana secara seluruh. Berbeda. Jadi gini. Oh tindak pidana nyaksin 2. Ya mana lagi ada. Dipakai-pakai. Dinyang masih ada jejak. Kita pakai surat begitu. Enggak. Yang berakhir tindak pidana apa ini? Ya. Sebagai tindak pidana apa ini? Tindak pidana berakhir jika channel video. Channel. Jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses. Ya. Berarti kan berhenti pidananya. Sebagaimana pertanyaannya. Ya. Kalau sudah tidak bisa diakses berarti tindak pidana nya berhenti dong. Karena kan begitu pertanyaannya. Yang pidana dengan alat kuflinya. Anda tidak berkata alat kuflinya. Anda berkata tindak pidana berakhir jika channel video yang berisikan tindak pidana cyber sudah tidak dapat diakses. Itu pertanyaannya bukan kapasitas aksi. Ini jawabannya. Nah. Pertanyaannya. Pertanyaan saya. Saya ingin bertanya. Tidak. 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 Satu didanya. Saya oyody. Oh udah. Cek? Kita cek an ya? Masih cek acesso. Adik. Adik terus ia sekolah. Adik terus sebagai pandiri berlindung. Apakah Welly adik video ini, masih bisa dibuka? Masih bisa dibuka Kalau sekarang masih bisa dibuka gak? Kalau sekarang itu, masih bisa dibuka Masih bisa dibuka Masih bisa dibuka Apakah komentarnya pertama gak? Saudara gak? Enggak saya tanya itu apa? Jadi masih biaya tindak pindaranya Tidak ada secara gitu Disini tindak pidara simper Apa? Jika channel video yang merisihkan tindak pidara simper Sudah tidak dapat diakses Berarti tidak pidari berakhir Tergambut isilahnya kita kan ada waktu Waktu-waktu gak paham Tapi waktu ditiksa itu masih belum berakhir Bisa berbeda Jangan nanya sama Jadi nanya pada saat saya ditiksa Jawaban dulu waktu saya di BAP Jadi saya ingin mengucapkan Jawaban saksi waktu saat di BAP Baik, saya tanya sama Sekarang pertanyaan saya Tadi ada berkata Ada lembaga yang mengawasi kekerasan program Betul Ya Ada lembaga itu Lembaga itu mengawasi semua media sosial Youtube, Google, Instagram, TikTok, apapun itu Apakah lembaga itu mengawasi semuanya? Jadi membuat filter ya Mengawasi perbedaan dengan filter ya Mengawasi perbedaan dengan filter ya Mengawasi perbedaan dengan filter ya Baik, cukup Apakah Youtube termasuk juga ada filter? Youtube saya gak tau Karena saya buka di lembaga tadi Ada lembaga tadi Ada 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 Mengumpulkan Tidak Nah Dan Bawa Nah Nanti Kayak Bawa Yang tadi Tadi terus harus ada permintaan agar dihapus akun tersebut atau dibenet lah bahasanya atau di blokir atau apa harus ada permintaan pertanyaan saya kalau memang ceramah saya dalam video YouTube tersebut berisi provokasi bisa membuat keonaran bisa membuat terjadi kegaduan kenapa sampai sekarang kemeninfo itu kok tidak membayar tidak memberhentikan tidak apa namanya tidak tidak mencabut akses YouTube dari tatang Nustandi kenapa masih bisa diakses Bagaimana pendapat Anda bukan Atau mungkin mengadu sedikit pendapat Anda berarti memang ada pihak-pihak pihak-pihak yang tidak mewakili masyarakat Indonesia tidak mewakili mengubah Islam ini sengaja membencarakan saya terima kasih saya mohon maaf maaf saya memang begini eh luar biasa ya dihajar betul dihajar betul saksi ahli undang reti dari JPU yang dikatakan Habib Bahar bin Smith ini bisa benar ada yang sengaja ingin memenjarakan Habib Bahar dengan berbagai cara nah banyak masalah disini benar kalau memang videonya Habib Bahar itu mengandung provokasi kan harusnya di blokir harusnya dibinit nah kenapa ini dibiarkan kemudian menjadi masalah mungkin dalam hal ini kom info bisa menjelaskan di hapan publik ya kan harus harus bisa menjelaskan wah ya kalau saya melihatnya beginilah kalau mau mempermainkan ulama akan terbongkar semua hal-hal yang kalau memang ada yang hal-hal yang tidak bagus mudah-mudahan dari hasil sidang ini ada penjelasan lebih detail dari kom info lah dalam hal ini atau cyber untuk menjelaskan pertanyaan Habib Bahar ini secara detail sehingga publik itu paham ya maksud daripada pertanyaan Habib Bahar Pinsmit dan jawaban daripada saksi EI saksi dari ahli ITE kalau begini kan jadi seakan-akan saksi ahli ITE ini tidak siap menjawab ini kalau dilempar pertanyaan ini kepada publik ke netizen wah berbagai macam jawaban ini ya mudah-mudahan kom info atau ahli ITE yang lain ini bisa menjelaskan ini pertanyaan daripada Habib Bahar ya baik ini saja kawan saya tetap mendoakan Habib Bahar Pinsmit mudah-mudahan diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal saya juga tak lupa mendoakan para hakim termasuk saksi ahli ITE tadi saya juga tetap mendoakan agar diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimerahkan rezekinya yang banyak demikian kawan silakan berdiskusi hindari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pelanggaran undang-undang ITE mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati